Salah seorang panghulu atau anusok dilan di Panaib atau walebe di kota Cimahi Ges jadi contoh utamana piken pajabat yang para aparatur sipil negara Minangka apresiasi lantaran dirongges jujur ngalaporken gratifikasi Eta panghulu teh nampah pangleler di KPK Taya nunyangka Upama Budi Ali Anungalunggu selaku panghulu Anu Oge Kepala Kantor Urusan Agama KUA Cimahi Tengah Bakal nampah pangleler di Komisi Pemberantasan Korupsi KPK tanggal 8 Desember 2020 Eta bapak panghulu teh nampah pangleler mangrupa piagam jengpiala di KPK Sadar dirina selaku pajabat negara atau aparatur sipil negara ASN Budi Ali ngalaporken sakum na titipan duit di masyarakat Nalika dirina turta petugas KUA jadi naib dinaprak-perakan jatuh kerami Geste kaitung eta duit titipan anu mangrupa bentuk gratifikasi teh dilaporken ke KPK Samalah duit anu pangletikna anu kungsi dipasraken ke masyarakat Nalika jadi naib ditolak tur dilaporken ke KPK Sebetulnya ini tidak terpikir oleh benak saya untuk adanya semacam di publis atau ada semacam perhargaan Karena yang saya pikir ini adalah merupakan kewajiban bagi saya suatu aparatur sipil negara Ini sudah digaji oleh pemerintah dan agar lindungi ulah undang-undang Bahwa saya sebagai penghulu di tugas tambahan sebagai kepala komab Harus melaksanakan sesuai amanah peraturan menteri agama nomor 34 tahun 2016 Ya gitu diantaranya itu adalah sembilan item ya tugas tukoksi Tugas pokok dan fungsi di kantor urusan agama kecamatan Itu diantara adalah pernikahan ya pencatatan Nah itu masalah pernikahan, pernikahan dan rujuk ya Eta Panghulu Cimahi Tengah Teh Loyok diapresiasi Dina Mahabuna Korupsi Anudisorangku para pajabat negara Dina Usum Sasalad COVID-18 Algi Muhammad Gifari, Bandung TV